Oke, gue ulang-ulang lagi, jadi Hormon, ini kan ada hormon namanya Hormon CCK Nah, yang diproduksi oleh usus halus ketika makanan masuk ke dalam usus halus Nah, CCK itu punya tiga fungsi nih Merangsang seleksi geramimpedu, Rensisi pencernaan, menghambat kontraksi lambung, dan menekan nafsu makan Tuh, underline-nya deh Jadi kayak, kalo misalnya ada orang yang nafsu makannya dikit banget Misalnya kayak, misalnya dia lagi dulu makan rame-rame terus Atau dia udah duluan, atau makannya dikit Atau dia kayak Hormon CCK-nya banyak gitu Terus kayak, yaudah gue gak lapar gitu Jadi mungkin dia kurus keren gitu Mungkin kalo kalian yang, enggak lah maksudnya Mungkin ada orang yang lebih gemuk daripada orang yang kurus ini Hormon CCK-nya kurang gitu Produksi CCK Produksi CCK dipengaruhi oleh jumlah kalsium yang terdapat pada cairan di dalam sel Yang kita lihat kan, jumlah kalsium Jadi kalo kalian gak tau, kalsium itu Ca2+, ya Nih, ini kan Ca2+, nih Ini harus gue disini dulu Oh, sama Hesperitin itu Apa sih namanya? Obat, obat Obat yang pengen di develop gitu Jadi mungkin gue sebagai orang farmakologi Disuruh nentuin ini obatnya set atau enggak gitu Skenario soalnya gitu Nah, jadi misalnya ini kan untreated nih Untreated kayak Ya udah gini doang Kayak gak ada yang berubah Tapi pas ada orang yang minum Hesperitin milimol 0,1 Kalsium responsenya segini Terus kalau dia minum 0,5 milimol Kalsium responsenya makin tinggi Terus kalau dia minum 1 milimol Kalsium responsenya tinggi juga Gitu Oke terus Nah ini kan berarti kan kalau ini Naikin kadar CA2 Sama ini Seperetin gitu juga Dengan naiknya kadar CA2 dari sini Kadar CCKnya juga Lebih tinggi loh ini kayak gini Ini kan 0,1 milimol Speretin kan CCKnya cuma segini 0,5 milimol CCKnya yang di keluar itu segini 1 milimol tapi gak terlalu beda jauh Tapi berhubungan kan Ini sama ini tuh kayak beda jauh banget Jadi kita bisa bilang benar Produksi CCK di pengaruh jumlah kalsium Terus menerat pelacaran dalam sel Benar Ya kan CCKnya makin tinggi kan Full of control tuh Ini tuh berhubungan sama CA2 plus Terus laju sekresi CCK berbanding lurus dengan kadar CA2 plus Intrasolar dan berbanding terbalik Terhadap kadar Speretin yang diberikan Ini ada 2 pertanyaan kan dia bilang Dia bilang pertama CCK itu berbanding lurus sama kadar CA2 plus Berarti ini kan bener kan Soalnya semakin banyak CA2 plus yang dikasih gitu CCKnya makin tinggi Tapi pas soalnya ini juga nih CA2 plusnya semakin banyak Speretin CA2 plusnya makin banyak kan Memang banyak tuh dari sini Makin banyak CA2 plus dari sini Terus berbanding terbalik terhadap kadar Speretin yang diberikan Berbanding terbalik terhadap kadar Speretin yang diberikan Itu loh yang salah Karena Gak berbanding terbalik Berbanding lurus Kalo berbanding terbalik itu Semakin dikit Speretin yang diminum Semakin banyak CC Caprilisnya Tapi enggak kan Semakin banyak yang diminum Semakin tinggi kan Nah gitu Speretin dapat digunakan sebagai obat diet Karena dapat menekan hamsu makan Dengan cara meningkatkan konsentrasi CCK dalam darah Nah ini yang gua Tekanin dalam Cara untuk menjadi Kurus Atau menjadi tidak gendut gitu Ini minum aja buat Hesperetin Eh Hesperetin Mungkin udah ada sekarang Ini disini Hesperetin Tapi soalnya Hesperetin Ngeselin banget Semakin tiga Semakin tiga Semakin tiga Hesperetin Maka semakin lama Makan dari dalam lambung Nih kita liat dari sini Disini doang nih Tiga fungsi kan Merangsang, seleksi yang itu Dan NCMC pernya bencernan Tadi pas gua ngerjain Soalnya ini gua salah Soalnya gua cuma liat disini dong Merangsang, NCMC pernya Gua bilang kayak Oh yaudah berarti Berarti dia makan Di cerna lebih cepet dong Tertama enggak Dia juga menghambat Kontraksi lambung Jadi makarnya ini bakal lama Di cerna gitu Soalnya kan mereka Makarnya yang bergerak Itu kan dari Bagian fundus ke pilarus Lambungan kayak gini Jadi bagian atas lambungnya itu Makin kebawakan Tanpa terus pakai kontraksi gitu Tapi kalau kontraksinya dihambat Jadi makarnya makin lama gitu Makin ke stack Logik juga sih Terus dia kan udah Bikin kontraksi lambung dihambat Dia bakal menekan nafsu makan juga Biar kayak orang ini Kayak Woy sabar dulu dong Lambung lo belum selesai gitu Makan Terus dia kayak Ayudah deh gua tungguin gitu Eh maksudnya ya gitu Jadi kayak Kayak ngantri gitu Aduh gua jadi ngangsung makan ya Makanan gua lalu ngasih ada gitu Jadi bener Jadi by the way Untuk mencari tau Apa sih namanya Sebentar dulu ya Hehehe 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 CCK Kita Kita CCK PIL Uh Pasti adalah CCK PIL Tuh New Weight Loss PIL Bener kan Berarti kayak Ya beberapa ilmu Disini tuh kan Sudah proven scientifically gitu Jadi kayak Kalian mau minum PIL Ini ya Ya emang Beneran buat Ngelangan langsung makan So why not Ini Fisic Forum Indah CCK Sosial Ah Yaudah Nanti gua research sendiri nih Wait what Dikit banget Oh disuruh consult dulu Lol Ada side effectsnya Mungkin kayak Gitu deh Atau kalian beli aja YOLO gitu Biar yang penting kurus Enggak Gua gak Semua makhluk Picitan Tuhan itu Indah terganggung Kepada cara kalian melihatnya gitu Misalnya bisa ada Suatu jelek Satu Satu hal yang jelek Di setiap kebagusan Dan juga ada hal jelek Di semua hal yang bagus Tering gak sih Gitu deh Gitu 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 Gitu